Halo teman-teman Sekarang saya di Seloh Besok saya akan melakukan pendakian di Gunung Merbabu Via Seloh Kita mau ke basecamp dulu Jadi saya nginap dulu di basecamp sehari Untuk menabung tenaga Baru kemudian besok pagi melakukan pendakian Ini sekitar jam setengah 6 sore Saya milih ke basecampnya Pak Bari Saya suka basecampnya ini karena bersebelahan dengan masjid Jadi bisa sewaktu-waktu Kalau waktu surat bisa langsung Salat pas sebelahnya Nah ini basecampnya Basecamp Pak Bari Pas samping medjet Ini medjetnya kalau teman-teman masih belum jelas Ini medjet Aku parkir mobil di sana Ini medjet Kemudian basecampnya ini Basecampnya ini menurutku sangat nyaman Banyak sekali fasilitasnya Makan Aneka menu Minum aneka menu Kemudian Ada fasilitas mandi air hangat Ada wifi Ada toko Masih komplit Kita sekarang masuk ke dalam basecampnya Masih sepi ya Nah ini ada istriku Kita hanya berdua disini Basecampnya ini bersih ya Sudah dikasih karpet Empuk ulang Dan lumayan luas Nah selain di sisi yang tak lihatkan tadi Ada juga sisi yang lain teman-teman Ini gede banget basecampnya ternyata Ini sisi yang agak dalam Disini juga lumayan luas Ada beberapa dikar yang bisa untuk rebahan Kemudian di dalam juga ada ruang makan Kamu bisa memilih makan sepuasnya Makan lewat sini Ini tempat makannya ada dapur Dan menunya penuh Pupu gendeng Ayam Telur Banyak sekali teman-teman Mie Kering Mantap enggak Enggak kelaparan Kalau basecampnya sini Jadi teman-teman Sebelum pendakian kamar babi Dari Kos Seloh Yang paling ribet adalah Mendata Perintil-perintilan Pekal Pakaian Dan yang lainnya Yang kamu bawa pendakian Itu harus sangat-sangat detail Dihitung satu per satu Nanti kalau naik sama turun Jumlahnya harus sama Tidak boleh beda Kalau beda Kelebihan kena denda Kurang kena denda Kami itu sampai Ngitung satu-satu ini Mau botol minum Mau Apapun Yang semua Dibawa ke atas Harus di Data Jangan sampai Lolos Ini bekal kami Di rombongan Jadi harus di list satu-satu Untuk mengelis Bekal Itu kami sampai Butuh waktu Hampir Satu jam Lebih Rombongan kami Jumlahnya ada Empat belas Dan bekalnya Sebanyak ini Dan ini semuanya Harus ditulis Meskipun Hanya sebiji Permen Itu harus tertulis Di sini Jadi saranku Bagi teman-teman Hindari yang sifatnya Bijian Kemudian itu Butuh Plastik Misalnya permen Satu biji itu Itu juga harus Dihitung Jadi kalau permen Saran saya Dikupas semua Terus dijadikan Dalam satu Wadah plastik Begitu juga Untuk barang yang lainnya Hindari plastik Ya teman Kita Persiapan Memulai pendakian Bersama Rombongan Ada sekitar 14 orang Dari Solo Dan sekitarnya Kita mulai Perjalanan Teman-teman Bagian Slipper Sama Youtuber Kondang LaPeners Adventure Persewaan Alat Adventure Terbesar Di Solo Raya Inilah Gerbang pendakian Jalur Seloboyolali Kita Masuk Kedalam Aku ini Ikut rombongan Jadi Nompok Matang Ada Ketua Regunya Jadi Semua Terkait Pendaftaran Dan Yang lainnya Di Handle Oleh Ketua Regu Ini Dia Ketua Regu Saya Mas Aku Ini Sudang Proses Registrasi Beberapa Larangan Untuk Teman-teman Dilarang Menerbangkan Drone Jadi Tidak Boleh Membawa Drone Dan Ini Untuk Jam Masuk Nah Ini Teman Kita Akan Melewati Jarak Kurang Lebih 6 Kurang Lebih 5,6 3 Kilometer Atau 8 jam 15 Menit Basecamp Pos 1 Dok Malang Pos 2 Pandean Pos 3 Pos 4 Pos 5 Dan Puncak Kita Memulai Perjalanan Dari Basecamp Tadi Menuju Ke Pos 1 Banyak Ketemu Pendaki Lain Ya Guys Karena Ini Momennya 17 Agustus Jadi Rame Sekali Sekarang Trek Mulai Menanjak Jadi Teman Teman Ini Kondisi Trek Sangat Sangat Berdebu Serba Repot Kalau Pakai Masker Apa Napanya Susah Kalau Tidak Pakai Masker Debunya Banyak Debunya Debunya Banyak Sekali Teman Teman Dan Membuat Licin Masih berjuang Menuju Pos 2 Trek Masih Didominasi Jalan Berdebu Vegetasinya Masih rapat Banyak Pohon Pohon Lumayan Besar Alhamdulillah Orang Kabut Debunya Banyak Sekali Jadi Kalau Teman Teman Mau Mendaki Ini Di Bulan Agustus 1 September Sedia Masker Debunya Ini Sampai Atas Hidungnya Kebaupil Ada Jalak Teman Teman Burung Jalak Mer Warna Hitam Halo Boy Sedang Apa Boy Warnamu Bagus Banget Ini Agak Kebiru Biruan Terbang Trek Mulai Berbatu Menanjak Pas 1 Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Sampai Pas 1 Teman Setelah Berjalan Sekitar 1 jam 40an Menit Kita Sampai Di Pos 1 Kawasan Leren Pertama Ya Allah Sampai Pos 1 Namanya Pos Dok Maleng Ini Dia Penanda Pos 1 Jam 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 Setengah Setengah Tadi Mulai Mendaki Sekitar Jam 2 Ambil Nafas Beberapa Menit Dulu Sebelum Menuju Pos 2 Perjalanan Lanjut Lagi Teman Teman Kita Menuju Pos 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 2 Dari Pos 1 Menuju Pos 2 Ini Ruten Masih berupa Vegetasi Hutan Hutan Tapi Kondisi Jalannya Bonus Seperti Ini Alhamdulillah Bisa Untuk Mengambil Nafas Tidak Nus Nus Ini Dengkul Dikasih Istirah Sejenak Di Belakang Saya Pemandangannya Bagus Pohon Penuh Dengan Lumut Kayak Di Jurassic Park Atau Film Apa Keren Banget Setelah Melewati Pos 1 Tadi Teman Teman Kalau Menurut Ku Jalannya Malah Lande Sedikit Tanjakan Sedikit Turunan Kita Masih Harus Menyebrangi Bukit Ini Tinggi Sekali Gabut Mulai Turun Semoga Tidak Terlalu Bekat Setelah Bonus Cukup Banyak Sekarang Masuk Ke Kawasan Menanjak Berupa Tangga Penang Tangga Yang Disusun Dari Kayu Disini Kita Ketemu Kawanan Monyet Teman 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 Monyet Tekor Panjang Ini Juga Monyet Lagi Teman Sedang Makan Sepertinya Atau Sedang Pacaran Sampai Sampai Di Tret Menanjak Yang Ada Bantuan Talinya Sepertinya Menanjak Lumayan Tinggi Sampai Ada Bantuan Tali Seperti Sampai Masih Belum Habis Masih Ada Lagi Tanjakan Yang Pake Bantuan Tali Untuk Naik Sejauh Ini Dari Bawah Tadi Sampai Disini Terakhir Yang Cukup Berat Ini Wanita Terkuat Di Bumi Bisa Lihat Penanjak Tuh Setelah Dianjak Tanjakan Sampailah Di Apa Ini Pos Bayangan Kalian Kawasan Leran Teman Teman Kita Sampai Di Pos Kota Simpang Macan Ini Pos Bayangan Blopos 2 Tempat Istirahat Yang Lumayan Luas Dan Nyaman Bisa Buka Senek Dulu Untuk Amunisi Dingin Mulai Terasa Angin Semrebit Tapi Membawa Dingin Yang Menusuk Tulang Lanjut Lagi Perjalan Teman Teman Ini Trep Nya Mulai Berdebul Lagi Ya Allah Disambutan Jakan Lagi Uh Kita Nikmati Tanjakan Ini Bismillah Rahman Rahim Tinggi Sekali Uh Pai atas Ini Ada tali Lagi Untuk Membantu Agar Kuat Nanjak Aku Pakai Masker Teman Teman Ya Karena Debunya Ini Banyak Sekali Apalagi Karena Wapasan Sama Orang Lagi Orang Turun Lari Hentakan Lakin Itu Bikin Debunya Jadi Mabel Jalan Pelan Pemandangannya Subhanallah Sambang Ini Adalah Teping 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 Cukup Curam Sementara Ini Bagian Bawah Cucuram Ini Tanjakannya Alhamdulillah Ada Tali Untuk Membantu Pendakian Ini Masih Belum Selesai Teman Di depan Masih Ada Satu Tanjakan Lagi Sepertinya Setelah Itu Sepertinya Sudah Landai Alhamdulillah Penderitaan Tanjakan Tadi Sudah Dilalui Sekarang Sepertinya Bonus Istirah Dulu Sepertinya Harusnya Ambil Nafas Dulu Ada Monyet Lagi Teman Teman Banyak Sekali Monyet Di Kawasan Gunung Merbau Ini Tuh Monyet Lebih Jelas Warnanya Abu Abu Ini Sepertinya Pos Dua Alhamdulillah Kita Sampai Di Pos Dua Ini Dia Pos Dua Banyak Yang Buka Buka Disini Sampai Di Pos Dua Pandian Ini Sekitar Bukul Setengah 6 Sore Coba Mulai Dingin Dingin Sekali Mau lanjut Ke Pos Tiga Kami Bermalam Di Pos Tiga Ya Teman Teman Karena Tadi Waktu Pendakian Maghrib Itu Baru Sampai Pos Tiga Kemudian Kalau Mau Naik Ke Sabana Satu Untuk Camp Disana Waktunya Agak Mepet Dan Tenaganya Sudah Lumayan Kelelahan Sejak Malam Tadi Sampai Sekarang Ini Pagi Sekitar Pukul Setengah Lima Anginnya Masih Kencang Ini Teman Teman Tendanya Dari Tadi Malam Wujak Wujak Angin Plus Debu Bikin Tenggorokan Jadi Agak Serat Kami Akan Summit Ini Sekitar Jam Lima Subuh Kami Akan Naik Ke Sabana Satu Atau Mungkin Sabana Dua Angin Kencang Sekali Dan Dingin Sekali Ini Beberapa Orang Sudah Mulai Berangkat Summit Ini Traknya Sangat Tinggi Kita Menaiki Bukit Yang Cukup Tinggi Masih Antri Panjang Sekali Yang Mendaki Barunya Juga Banyak Ratusan Orang Medanya Sangat Terja Kalau Yang Di Bawah Seperti Ini Tuh Di Bawah Itu Tenda Tempat Gung Camp Tenda Posisi Teman Tadi Di Kanan Tali Sekarang Di Kiri Tali Gimana Beb Gimana Angis Tendekan Paling Ekstrim Ya Teman Teman Tapi Pemandangannya Subhanallah Masya Allah Cantik Sekali Hayo Ini Teman Teman Ini Jalan Yang Kita Lewati Tadi Masya Kemiringan Katanya 45 Derajat Ini Teman Teman Detik Detik Sunrise Subhanallah Mataharinya Sebelahnya Ada Gunung Lawu Mataharinya Teman Teman Tapirot anh Retik Untuk Ini kami masih berjuang menuju Sabana satu ini sepanjang perjalanan dari pos tiga yang menuju Sabana satu ditanjakan tadi banyak sekali bunga-bunga edilwes yang bermekar nih bunga edilwes musimnya mekar banyak sekali tidak boleh matik ya itu teman-teman pos tiga tempat kami mendirikan tenda ternyata cukup jauh ya tuh tendaku di di sini bawah sini viewnya bagus sekali merapi yang tak pernah ingkar janji ini salah satu tanjakan yang sangat melelahkan menuju pos tiga ya ini lonceng terus dari bawah sini berdebu viewnya teman-teman merapi di belakang sana huh Subhanallah mantap sekali Allah Alhamdulillah dapat cerah hari ini merapi sangat cerah cuaca juga sangat cerah ini teman-teman perjuangan perjuangan kalau dari bawah seperti ini akhirnya akhirnya datang juga teman-teman kita sampai di Sabana satu Subhanallah ah penuh tendanya penuh banget ah ya Allah kayak pasar rame sekali teman-teman karena ini memang aku mendaki ini pas di momen 17 Agustus nah depan itu kelihatan Sabana 2 tenaga sepertinya masih sisa kita nyoba naik ke Sabana 2 sekarang kita masih perjalanan menuju Sabana 2 ini view dari jalur pendakian menuju Sabana 2 teman-teman ini adalah Sabana 1 viewnya bagus banget Alhamdulillah sampai di Sabana 2 Sabana 2 kami datang Sabana 2 itu seperti ini teman-teman rumputnya kering semua karena ini musim kemarau kayak di kuncir ya luas buangnya kayak di kuncir ini teman-teman jalan untuk menuju ke puncak masih jauh aku tidak kesana teman-teman cukup sampai Sabana 2 saja ya teman-teman tadi malam itu aku nge-camp di sini ya di pos tiga pos tiga ini pertemuan antara jalur ganci dan jalur seloh kalau teman-teman ke jalur ganci itu sana nah di atas sana itu ada shelter yang paling ekstrim ya ini naik dari pos tiga ke Sabana 1 jalurnya tuh jalurnya itu ini naik terus sampai sini ke sini ke sini ke sini sampai sini sampai sini sampai sini di atas itu nanti Sabana 1 atas ini adalah Sabana 1 ini Sabana 1 ini tak pasti lihat ya orang-orang yang lagi mendaki dari bawah mereka sedang berjuang ada yang naik ada yang turun tuh itu pergerakan orang yang sedang ada yang mendaki ada yang sedang turun itu ke atas sana yang paling ekstrim itu di sini di sini ada orang-orang itu yang sedang berjalan itu Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim setelah kejalanan sekitar 3 jam kayak nggak nyampai cuma 2 jam setengah kami sampai lagi di pos pemeriksaan Gunung Merpogu jadi untuk turun tidak terlalu ramai ya untuk turun tidak terlalu lama cuma degol aja yang keju-keju kemeng ini teman-teman sampailah di detik-detik yang paling detekan karena semua barang bawaanmu dicek ulang dan jumlahnya harus sama ini sedang proses pengecekan oleh ranger Merpogu jadi dihitung manual satu-satu dicek satu-satu nanti petugas akan mengecek formulir yang teman-teman isi waktu naik kemudian dicocokkan jumlahnya Alhamdulillah rombongan kami lolos checklist jadi tidak ada barang satupun yang tertinggal terima kasih terima kasih terima kasih